NKRI Harga Mati NKRI Harga Mati, Negara Kesatuan Republik Indonesia Maksudnya adalah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu yang berpusat pada Undang-Undang Dasar 45 kemudian pada perpedoman pada Pancasila itu merupakan harga mati jadi kita sudah ada perdoman di situ kita tidak boleh untuk membentuk sebuah pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang andaikan misal seperti halnya ideologi khilafah khilafah itu ketika kita terapkan di Indonesia justru ini akan bertentangan dengan ideologi Pancasila itu justru sangat akan ditolak di sistem pemerintahan kita itu konsep NKRI Harga Mati seperti itu nah sebenarnya kalau kita membahas masalah NKRI Harga Mati apakah sudah sesuai Islam atau belum? ya sudah kenapa? kalau tidak sesuai dengan Islam apanya yang tidak sesuai? pokok prinsipnya sudah ada maslahat menjaga keadilan kemakmuran prinsip di dalam Pancasila itu sudah ada semuanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima kemudian kerakyatan sudah ada pada sila keempat kemanusiaan sudah ada pada sila pertama juga ada ketuhanan yang mahasiswa itu sudah sesuai dengan syarat Islam sistem pemerintahan itu tidak ada dalil secara sore yang menganjurkan atau mewajibkan harus berbentuk khilafah saya melihat di dalam kitab kitabnya sewah bah zuhaili itu di dalam fikih islami itu dikatakan bahwa apapun sistemnya entah nanti itu berupa sistem pemerintahan atau sistem yang lain lah terserah apa sistemnya yang penting itu bisa memakmurkan menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat itu sudah sesuai dengan agama Islam bahkan Ibn Al-Koyim sebelum wahbah zuhaili itu ada Ibn Al-Koyim ulama salaf itu mengatakan bahwa sistem pemerintahan itu adalah sesuatu yang harus memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat bagi seluruh rakyat dan menghindarkan dari kerusakan bagi rakyat walaupun disitu tidak ada apa namanya nas yang turun walaupun itu nabi tidak mencontohkan dan itu sudah sesuai dengan syariat Islam jadi sistem pemerintahan yang dapat memberikan dampak kemaslahatan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat kemudian menghindarkan dari mafsadah, maduro dan yang lainnya itu sudah sesuai dengan syariat Islam walaupun bukan berbentuk khilafah kita tahu bahwa zaman dahulu saja loh zaman dahulu itu sistem pemerintahan itu juga berubah-ubah loh pada zaman sohabat itu juga berbeda-beda kemudian setelah masa sohabat juga berbeda-beda makanya Muawiyah bin Afi Sofyan itu pernah mengatakan anak awalul muluk saya itu awal mula dari raja setelah khilafah, setelah khilafah saya di nama Muawiyah itu adalah raja pertama beliau mengakui sendiri anak awalul muluk sebab kanjeng Nabi itu pernah mengatakan al-khilafah itu salah tunasanatan khilafah itu hanya terbatas 30 tahun saja selebihnya itu bukan khilafah lagi tapi raja sistemnya lainnya membuktikan bahwa sistem pemerintah itu selalu berubah-ubah tidak harus khilafah tidak harus berubah negara Islam pokok negara itu bisa memimbing masyarakat memimbing umat untuk menuju kemaslahatan menjaga keadilan kemudian kemakmuran menghindarkan dari keburukan itu sudah sesuai dengan agama Islam dengan syariat Islam saya kira seperti itu closing statement sama pesan pesan dari saya itu gini kita harus selalu berhati-hati di dalam apa namanya berbangsa berbangsa dan bernegara apalagi kalau sampai kita itu berpolitik kadang itu ada politik yang mengatasnamakan agama agama dijadikan tunggangan untuk melancarkan dan melanggengkan misi politiknya nah itu kita harus berhati-hati dengan itu sebab Mbak Asyem Asyari dulu itu pernah menyinggung beberapa puluh tahun lalu pernah menyinggung bahwa zaman yang akan datang itu akan orang-orang atau masyarakat itu banyak yang menjadikan agama sebagai alat politik untuk melancarkan terhadap misinya nah itu sangat-sangat disayangkan sekali justru itu tidak sesuai dengan ruh agama dan itu tidak sesuai dengan syariat yang ada nah itu harus kita hati-hati kita harus selalu berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam apa namanya kita harus berpegang teguh pada apa yang disampaikan oleh masyarakat masyarakat kita oleh guru-guru kita agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat saya kira seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati